bisa dirubah-rubah misalnya jadi MI ini misalnya jadi KA ini misalnya ti ya ini ini misalnya si ini misalnya KA dan seterusnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali sahabat-sahabatku Selamat datang di channel itu saya hari ini kita belajar di Google sit-nya dan hari ini kita akan simulasikan bagaimana membuat menu pilihan ya di dalam Google sit ini atau dropbox gitu ya dropbox atau menu pilihan nah disini saya sudah ada tabel yang saya siapkan ya sederhana teman-teman nanti kita akan buat menu pilihannya di kolom jurusan ini gitu jadi di jurusan ini kita tidak ketik manualnya isinya tapi dengan pilihan yang kita buat kemudian kolom keterangan ini nanti akan terisi otomatis manakala kolom jurusan ini dipilih gitu ya Oke lah teman-teman kita langsung praktek saja ya silahkan buka browser kemudian buka spreadsheet nya ya di browser teman-teman kita langsung praktek ini pertama kita lakukan kita blog dimana tempat menu pilihan akan kita buat ya di sini ini kan saya membuat menu pilihan atau dropbox di kolom jurusan makanya kolom jurusan inilah yang saya eh blog ya di kolom jurusan ini saya blog kalau sudah di blog teman-teman masuk di sisipkan ya sebenarnya masuk di data juga bisa sih menggunakan menu validasi ini gitu tetapi biar cepat teman-teman teman-teman langsung masuk di menu sisipkan ya sisipkan apa yang kita sisipkan yaitu drop-down ini ya kita langsung pakai drop-down ini di menu sisipkan masuk di drop-down kita klik aja drop-down ya klik nanti akan muncul di sini seperti ini teman-teman aturan validasi data di sebelah kanan di sebelah kanan muncul seperti ini nah di sini ada eh pilihan yang harus kita isi kita isi apa nih gitu Nah kita kan mau buat kolom jurusan ya berarti di sini kita buat jurusannya misalnya jurusannya adalah ta eh bukan ta eh ti ya kemudian yang kedua jurusannya pilihannya adalah si kalau misalnya kurang kita klik kita tambah item ini ya teman-teman seperti ini nah maka disini kita berubah jadi MI misalnya kita tambah MI keempat kita KA nah empat pilihan aja ya tidak usah banyak karena hanya tentu saja kalau sudah kalau begini sudah teman-teman klik selesai tapi kalau misalnya mau dikasih warna teman-teman juga sudah bisa nah misalnya untuk ti kita kasih warna di sini ya itu warnanya adalah eh hijau misalnya si kita kasih warna merah misalnya MI misalnya kita kasih warna coklat ini ya dan KA kita kasih warna biru gitu ya Oke kalau sudah oke teman-teman menu pilihan yang sudah kita buat kita klik selesai nah begitu kita klik selesai maka disini bisa kita lihat hasilnya kita klik aja maka seperti ini saya kita pilih ti maka dia warnanya hijau kemudian kita pilih si dia warnanya merah kalau misalnya tidak mau dikasih warna ya misalnya tidak mau dikasih warna teman-teman tidak saja nggak papa eh disininya tadi eh dihapus aja warnanya gitu ya di reset kita tadi tidak usah dikasih warna itu kalau mau tidak dikasih warna itu oke teman-teman sekarang pilihannya sudah selesai ya tombol pilihannya sudah selesai gitu jadi sekarang kita tinggal buat keterangannya ya keterangan ini mau kita buat otomatis kita menggunakan logika if ya jadi logikanya begini ya pek umusnya boleh dicatat teman-teman sama dengan if ya buka kurung terus kemudian ekspresi logikanya ini berarti kan jurusan kita klik aja kalau jurusan seperti ini di lima ya kan terus kemudian sama dengan kemudian ditulis ini jurusannya apa aja nih ya kan dia jurusannya apa tadi ini kan ya ti si fika ya kita mulai dari ti berarti tanda petik ti tutup petik ya nah jika di lima ini adalah ti maka apa jadi titik koma maka saya buat disini teknologi informasi teknologi informasi tutup-tutup petik jika di lima ini isinya ti teman-teman maksudnya begini jika di lima ini adalah ti maka nanti di kolom keterangan ini akan terisi teknologi informasi gitu kemudian logika yang kedua berarti titik koma if jika di lima di lima ini ini ya berarti kita ketik aja di lima jika di lima itu sama dengan dengan adalah yang kedua apa teman-teman asla ti berarti si ya nah jika di lima ini adalah si tepetik di koma maka dia sistem informasi sistem informasi tutup petik dengan logika yang ketiga yaitu itu MI berarti ya yang ketiga dengan MI berarti titik koma if jurusannya adalah di lima berarti if di lima sama dengan tanda petik adalah MI ya yang ketiga ada dia FG ya MI tutup petik titik koma maka KMI itu ada apa manajemen informatika ya berarti manajemen informatika tutup-tutup petik ya yang terakhir kaya teman-teman yang keempat berarti titik koma if berkurung jurusan ini di kolom D5 ya berarti D5 sama dengan buka petik yang keempat berarti kaya ini ya Kak tutup petik titik koma ya Kak tutup petik titik koma juga petik komputer akuntansi akuntansi tutup petik maka tutup kurung ya kurungnya ada berapa seperti ini buka kurungnya tadi kan ada 123 batik tutup kurungnya tiga Oh ada empat begitu kurungnya empat seperti ini Oke enter kemudian kita tarik ke bawah ya kenapa false karena disini belum ada isinya ya jadi teman-teman kalau misalnya kita isi ti maka dia akan berubah jadi teknologi informasi gitu kalau misalnya mau dirubah jadi SI jadi sistem informasi MI informatika akhirnya KA di sini komputer akuntansi gitu kalau kalian mau mau dirubah SI jadi sistem informasi kita teman-teman bisa dirubah-rubah misalnya jadi MP ini misalnya jadi KA ini misalnya ti ya ini misalnya SP ini misalnya KA dan seterusnya jadi begitu jurusan kita pilih maka keterangannya ini akan terisi secara otomatis gitu baiklah teman-teman demikianlah ya cara singkat secara cepat untuk membuat daripada pilihannya pilihan yang eh di dalam spreadsheet atau Google sheet saya rasa sangat mudah dan sangat gampang sekali dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe like dan komentar jangan lupa lonceng notifikasinya digunakan terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati